Sebagai program strategis pemantapan sistem politik Kepastian rencana eksekusi terhadap calak DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Agus Warsito dilakukan setelah adanya keputusan hukum tetap dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung atas kasasi yang diajukan Agus Warsito warga desa jetak tengaran Kepupaten Semarang Calak DPR RI Dapil 1 yang juga menjabat anggota DPRD Kepupaten Semarang ini dijatuhi hukuman penjara 6 bulan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, calon anggota DPR RI dari PKS dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan menghalangi pemilihan umum Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan pada tahun 2009 lalu Terhadap kasus Agus, kita sudah menerima putusan dan terhadap siapapun sebenarnya ketika kita menerima satu putusan yang sudah ingkrah putus dari Mahkamah Agung sudah mempunyai kekuatan pembetap kita harus segera eksekusi kita harus segera melaksanakan putusan itu memasukkan terpidana ke lembaga pemasyarakat secepat mungkin akan kita lakukan sementara itu Agus Warsito mengaku pihaknya tidak terpengaruh akan statusnya saat ini dan tetap akan terus maju menjadi caleg dan pihaknya sudah menunjuk pengacara untuk saat mempelajari putusan Mahkamah Agung terkait hukuman penjara 6 bulan yang dijatuhkan kepadanya tidak berpengaruh meskipun akan diaksekusi sempatnya oleh kejaksaan tidak berpengaruh dan insya Allah kita akan kooperatif dengan itu tapi itu kan apakah tidak menghalangkan hukum halangkan hukum misalnya, kami yakin dan nanti misalnya besok atau kapan dalam Mahkamah Agung Dekati ini akan diaksekusi otomatis kan tidak masalah, kami welcome dari Kepupaten Semarang Ishar Toko, TVKU